Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Magenta English Course Pada kesempatan kali ini, saya kembali membahas tentang materi-materi grammar atau tuval Yani verve atau kata kerja Oke, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu channel ini, biar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya Oke, 3, 2, 1, let's go Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan yang telah saya sediakan disini Yang ini tentang verve atau kata kerja Oke, disini yang kita bahas adalah ada dev, ada form, ada function Ada objective case, ada semantic case Oke, disini ada dev Dev disini maksudnya adalah definisi daripada kata kerja itu seperti apa Dan form, yaitu bentuk Dan function, yaitu fungsi Dan objective case, yaitu kandungan objek Yang terakhir semantic case, yaitu kandungan mana Oke, biar lebih jelas kita langsung saja ke definisinya, yaitu depth Oke, kata kerja jika kita lihat dari segi definisinya Disini adalah kata yang mengekspresikan suatu aktivitas atau kondisi Oke, disini ada aktivitas dan kondisi Maksudnya disini adalah yang mengandung aktivitas atau unsur aktivitas Artinya beraktivitas Oke, contohnya seperti study Yaitu belajar Oke, seperti run, yaitu berlari Dan eat, yaitu makan Dan etc. dan lain-lain Oke, selanjutnya disini ada form Form, yaitu bentuk Bentuk daripada kata kerja itu adalah dipengaruhi oleh dua hal Yang pertama disini ada time Yang kedua ada event Oke, ada waktu dan ada kejadian Oke, disini kita langsung saja ke time Yang pertama Time disini dibagi menjadi dua Ada present, ada fast Oke, present maksudnya disini adalah kejadian yang berulang-ulang Atau yang sering dilakukan Disini dibagi menjadi tiga Ada to infinitive Ada where infinitive Dan additional infinitive Oke, dan disini ada be Yang be ini, yaitu fast Yaitu, dibagi cuma satu Disini ada fast tense guys Oke, disini to infinitive To infinitive itu maksudnya setelah basic form of verb without inflection Artinya adalah basic form, yaitu bentuk dasar daripada verb tanpa perubahan Oke, ini yang to infinitive Selanjutnya disini ada verb infinitive Apa itu verb? Verb itu artinya adalah without coughing or covering Itu maksudnya adalah bentuk kata kerja murni atau belum diubah sama sekali Yaitu verb infinitive Oke, selanjutnya disini additional infinitive Additional infinitive disini artinya adalah penambahan Oke, pernah penambahan Jadi penambahannya disini adalah ada S atau I, Y, S Oke, dan disini saya biasa singkat dengan to infinitive disingkat dengan to infi Atau to infi Oke, yang bare infinitive disini disingkat dengan B, I Oke, additional infinitive disingkat dengan A, I Oke, yang 4 lagi sekali Bare infinitive disini disingkat dengan B, I Additional infinitive disingkat dengan A, I Oke, selanjutnya disini ada pass Pass, ya ini cuma satu, yaitu pass tense Pass tense, pass ini artinya adalah kejadian yang sudah lampau atau sudah terjadi Oke, pass tense disingkat dengan PT Oke, selanjutnya disini kejadian Disini ada satu, yaitu participle Oke, disini ada dua, participle dibagi menjadi dua Ada pass participle, ada present participle Apa ini maksud dengan pass participle Participle ini adalah penambahan D atau E, ED Oke, selanjutnya disini ada present participle Present participle ini maksudnya adalah penambahan ING Yaitu FAP, FAP ING Oke, selanjutnya disini ada contoh Contoh misalkan apa itu BI, apa itu AI, apa itu PT, apa itu PP Dan apa itu PT, dia sama seperti FAP 1 Oke, FAP S, I, S Dan FAP 2, dan FAP 3, dan FAP ING Oke, dan disini contohnya ada FLEI FLEI, yaitu bermain FLEI Disini adalah BI, ya bentuk kata kerja pertama Yang ini FAP 1, tapi disini saya pakai yang BI Yang ini bare infinitive Oke, selanjutnya disini place Disini ada penambahan S Oke, dan dia biasanya disebut atau yang biasanya kita dengar Dia memakai FAP 1, S, I, S Atau penambahan S atau I, I, S Oke, tapi disini saya pakai AI Yaitu additional infinity Oke, selanjutnya place, yaitu verb 2 Oke, tapi disini saya pakai PT, yaitu past tense Oke, selanjutnya place, yaitu verb 3 Atau bentuk kata kerja ketiga Tapi disini saya pakai PP, yaitu participle Atau pass part participle Oke, selanjutnya yang terakhir, yaitu playing Yaitu penambahan IN, yaitu verb IN Disini saya pakai press PT Yaitu penambahan IN Oke, present part participle Oke, selanjutnya disini ada forming verb Yaitu bentuk kata kerja Disini ada 2 infinitive Ada BI, dan disini ada AI Oke, disini 2 infinitive 2 infinitive, disini saya tidak membahas 2 infinitive Karena 2 infinitive Jika 2 ketemu dengan verb 1 Atau bentuk kata kerja pertama Itu yang dinamakan dengan 2 infinitive Oke, selanjutnya ada BI Disini saya tidak membahas BI Karena BI, kata kerja pertama Atau bentuk kata kerja pertama Dia belum diubah sama sekali Itu namanya BI Dan disini AI Nah, disini saya akan membahas AI Jadi penambahan S dan IS Kapan ditambahkan S Dan kapan kita menambahkan atau menggunakan IS Oke, kita langsung saja ke pembahasan disini Yang ini AI AI Yang ini additional infinitive Penambahan S dan IS Oke Aturan khusus Oke, jadi disini ada aturan khusus Dan aturan umum Aturan khusus Disini yang pertama Berakhiran SS SH X CH O Dan Y Maka Itu artinya Ada penambahan Atau ditambah I IS Oke Kita langsung saja ke contoh Biar lebih jelas Disini ada Teach Ada wash Ada go Ada do Ada pass Ada push Ada mix Ada start Study Oke, kita langsung saja ke contoh Teach Oke Teach disini adalah Dia berakhiran CH Wash disini berakhiran SH Dan go disini berakhiran O Dan do disini berakhiran O Dan pass disini berakhiran SS Dan push disini berakhiran SH Dan mix disini berakhiran X Dan study Dia berakhiran Y Oke Gimana caranya Sekarang kita langsung saja ke contoh yang pertama Yaitu teach Teach disini adalah berakhiran CH Oke Kita lihat aturan khususnya disini ada CH Maka disini Teach ini ditambah I IS Oke Jadinya Teachers Teach Ditambah I I S Oke Yes Oke Setanungnya disini ada WASH WASH Dia berakhiran SH SH disini Oke disini ada Berarti Dia termasuk aturan khusus Maka dia ditambah I IS IS Juga Jadinya WASH Oke Ditambahkan S Oke Selanjutnya disini ada GO GO Kita lihat aturannya Aturan khusus disini berakhiran O Oke Disini ada Maka dia ditambahkan IS Guys Oke Ditambahkan IS Jadinya GO Jadinya GO Oke Ditambahkan S Selanjutnya disini ada DO DO Dia berakhiran O juga Ya Termasuk aturan khusus Maka Dia ditambahkan IS Oke Dia ditambahkan IS Jadinya DAS Atau DO IS Oke DAS Selanjutnya disini ada PAS PAS Dia berakhiran SS Maka Termasuk aturan khusus Maka dia harus ditambahkan IS Tambahkan IS Jadinya PASES Oke Jadinya PASES Oke Selanjutnya PUSH 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 disini dia berakhiran SH Jika dia berakhiran SH Dia termasuk aturan khusus Maka dia ditambahkan IS Disini Jadinya PUSHES Oke Jadinya PUSHES Oke Selanjutnya ada MIX MIX Dia berakhiran X Oke Kita lihat aturan khusus disini Perakhiran X Oke Oke Disini ada X Oke Maka MIX ini dia ditambahkan IS Oke Jadinya MIXES Oke MIXES MIXES Selanjutnya disini ada STUDI STUDI Jika STUDI Dia Ini memiliki Dua aturan Ya Kapan ditambahkan I Lalu tambahkan IS Dan kapan ditambahkan S Saja Oke Biar lebih jelas Kita langsung saja Ke pembahasan Disini Kapan kita Memakai S Ya Kapan kita Meluluhkan Atau menghapus Y ini Ya Lalu ditambahkan IS Oke Dan disini Untuk Y Ada dua aturan Yang pertama Y diubah menjadi huruf I Dan ditambahkan IS Dengan syarat Apabila huruf sebelum Y ini Ya Berupa Konsonan Atau huruf Mat Mati Maka Dia ditambahkan I Oke Sorry Dia Maka Y ini Diganti Atau dulu menjadi huruf I Lalu ditambahkan IS Oke Biar lebih jelas Kita langsung saja melihat Contoh disini Yang pertama Ada cry Ya Cry Disini ada huruf Y Atau berakhiran Huruf Y Dan Didahului Ya Atau sebelum Huruf Y ini Ada huruf Konsonan Dimana disini Atau yang mana huruf Konsonan disini Huruf konsonan disini Ada huruf R Huruf R ini adalah Huruf konsonan Huruf konsonan Maka I Yang disini Dia luluh Atau diganti Menjadi huruf I Ya Menjadi huruf I Lalu ditambahkan IS Oke Ditambahkan IS Jadinya Christ Oke Jadinya Christ Oke Jadi Y ini dihapus Atau diganti Dengan huruf I Lalu ditambahkan I IS Oke Selanjutnya disini Ada fly Ini Disini Dia berakhiran Huruf I Dan didahului Oleh huruf Konsonan Maka disini Maka disini juga Huruf Y Ini Luluh Atau diganti Menjadi huruf I Lalu ditambahkan IS Ya Ditambahkan IS Jadinya Plies Jadinya Plies Oke Selanjutnya disini Ada try Try juga Disini dia Berakhiran huruf Y Dan didahului Atau sebelum Huruf Y Ini ada huruf Konsonan Atau huruf Mati Maka Y disini Luluh menjadi Huruf I Ya Lalu ditambahkan IS Ya Jadinya Trice Apa Jadinya Trice Selanjutnya disini Ada spy Disini dia juga Berakhiran huruf Y Dan didahului Huruf konsonan Atau sebelum Y ini Ada huruf konsonan Y V disini Maka Y disini Luluh menjadi Huruf I Atau diganti Menjadi huruf I Lalu ditambahkan IS Oke Ditambahkan Huruf IS Atau ditambahkan IS Oke Seperti ini Selanjutnya yang kedua Y Y yang tidak diubah Hanya ditambahkan S S saja Dengan syarat Apabila huruf Sebelum Y Sebelum Y Berupa Pokal Yang ini huruf Hidup Maka Dia ditambahkan S Saja Oke Biar lebih jelas Kita langsung saja Melihat contoh Disini ada By By disini Dia berakhiran Huruf Y Tetapi sebelum Y Disini ada Huruf pokal Yang ini huruf U Maka disini Tinggal ditambahkan S saja Guys Oke Ditambahkan S saja Sorry Terlalu gaul S nya Oke Oke S saja Jadinya Baiz Oke Selanjutnya ada P P ini Dia berakhiran huruf Y Sebelum huruf Y disini ada Huruf pokal Maka dia juga Ditambahkan S saja Jadinya P Oke Ditambahkan S S saja Oke Selanjutnya disini ada Aturan umum Tadi aturan khusus Dan sekarang Aturan umum Aturan umum Dengan syarat Semua Kata kerja Yang tidak Berakhiran SS Atau SH Atau X Atau CH Atau U Maka Untuk orang ketiga tunggal Yaitu She He It Harus ditambahkan S saja Oke Biar lebih jelas Kita lihat contoh Di bawah ini Yang pertama Ada Walk Oke Disini tinggal Ditambahkan S saja Oke Ditambahkan S saja Jadinya Walk Oke Selanjutnya Right Nah disini Ditambahkan S S saja Karena Dia tidak berakhir SS SH I CH U Dan W Disini Ditambahkan S saja Oke W Oke Selanjutnya Clean Tambahkan S saja Disini Jadinya Clean Oke Oke Itulah aturan Khususus Dan aturan umum Kapan kita Menambahkan IS Dan kapan kita Menambahkan S Dan ini Tergantung Tensisnya Atau tergantung Orang ketiga Tunggal Atau Jamang Jika orang ketiga Tunggal Maka Dia Ditambahkan IS Atau ES Dengan syarat Aturan khusus Dan aturan Aturan umum Oke Selanjutnya Disini Ada PT Atau PP Yang ini Pas TN Dan Partisipal Atau Present Partisipal Ini Penambahan ID Atau D Kapan kita Tambahkan ID Dan kapan Kita Menambahkan D Ketika Dia Kata kerja Kedua Dan kata kerja Ketiga Oke Selanjutnya Disini Aturan umum Oke Disini Ada aturan umum Dan aturan Aturan khusus Aturan umum Dia ditambahkan ID Dengan syarat Yang pertama Dia berakhiran Y Yang didahului oleh Huruf konsonan Ya Seperti Contoh di bawah ini Yang ini Study Dan cry Study Study disini Dia berakhiran huruf Y Dan didahului oleh Huruf konsonan Maka Study ini Dia dihapus Atau diganti Menjadi huruf I Lalu ditambahkan ID Oke Menjadi Study Jadinya Study I Lalu ditambahkan ID Oke Study Oke Selanjutnya Cry Cry disini Dia berakhiran huruf Y Dan didahului oleh Huruf konsonan Y R Maka Y disini Diganti dengan Huruf I Lalu ditambahkan ED Atau ID Oke Jadinya Cry Jadinya Cry Oke Selanjutnya disini Aturan Umum yang kedua Satu suku kata Yang diakhiri Satu konsonan Kecuali Konsonan X Atau W Atau Y Dan didahului oleh Satu Pokal Berarti ini Sama-sama Satu Oke Biar lebih jelas Kita lihat contoh di bawah ini Ada stop Ada mix Ada wow Ada edit Oke Disini ada stop 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 disini adalah Satu suku kata Stop 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 Nah ini satu suku kata Stop Stop Sekali ucapan Stop Sekali letupan Stop Nah Ini Ditambahkan Satu suku kata Maka dia termasuk Aturan umum Yang kedua Ya ini Kita lihat Diakhiri Satu konsonan Oke disini P ini Satu konsonan Dan Didahului Satu pokal Ya ini O ini dia Pokal Maka Caranya adalah P ini Didobelkan Ya Ditambahkan P lagi Satu Lalu Ditambahkan Ed Oke Ditambahkan Ed Ed Jadinya Stop It Stop Stop Nah Oke selanjutnya disini ada Mix Mix disini Dia berakhiran Huruf Konsonan Dan Didahului oleh Huruf Pokal Ya ini I Oke Tetapi disini Kecuali Ya Kecuali Huruf X Dan W Dan Y Maka Dia tidak bisa Didobelkan Seperti ini Ya Didobelkan P Menjadi ini PP2 Dia disini Dia tidak bisa Karena dia Ada Pengecualiannya Yang ini Khusus untuk Huruf X Dan W Dan Dan Y Maka Disini Tinggal Ditambahkan Ed Saja Tinggal Ditambahkan Ed Saja Tidak perlu Didobelkan X nya Jadi Mix Seperti itu Oke Selanjutnya disini Wow Wow Ya ini Berakhiran Huruf Konsonan Dan Didahului Satu Pokal Ya ini O Maka Disini Ada Pengecualiannya Kecuali X Dan Y Maka Disini Cukup Ditambahkan Ed Saja Ditambahkan Ed Ed Saja Dan W nya Tidak Didobelkan Dan Word Word Oke Selanjutnya Disini Ada Edit 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 ini Satu Suku Kata Atau Lebih Dari Satu Suku Kata Oke Kita Sama Sama Edit 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 Nah Ini Dua Berarti Dua Suku Kata Edit 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 E Dan Dit Maka Dia Tidak Bisa Atau Tidak Termasuk Daripada Aturan Umum Yang Kedua Karena Disini Syaratnya Satu Suku Kata Jadi Disini Dia Tidak Termasuk Aturan Umum Lalu Bagaimana Solusinya Atau Cara Menambahkan ID Atau D Disini Maka Kita Harus Membuka Kamus Kamus Oxford Atau Sejenisnya Oke Edit Ini Ditambahkan Edit Saja Bukan Didoubelkan Menjadi Edit Nah Seperti Itu Oke Karena Dia Lebih Dari Satu Suku Kata Selanjutnya Disini Aturan Umum Yang Ketiga Berakhiran C Berakhiran C Contohnya Seperti Piknik Dia Berakhiran Huruf C Maka C Disini Dia Mendapatkan Penambahan Huruf Yaitu Huruf K Ya Lalu Ditambahkan ED Menjadi Pikniket Oke Pikniket Ya Ditambahkan K Lalu Ditambahkan ED Jadinya Pikniket Pikniket Seperti itu Oke Selanjutnya Disini Ada Aturan Khusus Oke Tadi Kita Membahas Tentang Aturan Umum Nah Sekarang Kita Membahas Tentang Aturan Khusus Aturan Khusus Disini Ada Satu Berakhiran E Jadi Jika Ada Kata Kerja Yang Berakhiran Huruf E Maka Dia Tinggal Ditambahkan Huruf D Saja Seperti Contoh Di bawah Ini Yaitu Mo Dan Le Dia Berakhiran Huruf E Maka Disini Tinggal Ditambahkan Huruf D Saja Guys Jadinya Mo Oke Mo Dan Le Dan Jadinya Le Dan Lopet Oke Oke Seperti Ini Nah Tadinya Lo 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 Oke Oke Selanjutnya Disini Ada Prespte Ini Prespte Penambahan Ink Ini Pop Ink Dengan Syaratnya Disini Adalah Ada Empat Syarat Dan Disini Tidak Ada Syarat Umum Dan Syarat Khusus Ya Syarat Pertama Adalah Yang Pertama Satu Suku Kata Yang Diakhiri Satu Konsonan Kecuali Konsonan X Atau W Atau Y Dan Didahului Oleh Satu Vokal Maka Disini Didobelkan Ya Seperti Tadi Lalu Ditambahkan Ink Contoh Seperti Di bawah Ini Yaini Mob Mob Ini Dia Berakhiran Huruf Konsonan Yaini Satu Mob Dan Mob Mob Nah Ini Satu Suku Kata Maka Dia ini Termasuk Aturan Yang Pertama Ini Ya Karena Dia Diakhiri Dengan Satu Konsonan Dan Didahului Satu Vokal Maka P P Di sini Dia Didobelkan Ya Didobelkan Jadinya Mo Lalu Ditambahkan Ink Ditambahkan Ink Jadinya Moving Jadinya Moving Oke Nah Jadinya Moving Jadi P P Ini Didobelkan Oke Selanjutnya Di sini Orbit 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 Berarti Di sini Bukan Satu Suku Kata Karena Di sini Orbit Dia Dua Suku Kata Kalau Dia Dua Suku Kata Maka Kita Harus Membuka Kamus Baik Kamus Oxford Atau Sejenis Baru Kita Mengetahui Dia Ditambahkan I Di A Ditambahkan Apa Didobelkan P Atau T Atau Tidak Jadi Disini Orbit Orbit Karena Dia Lebih dari Suku Kata Lebih dari Satu Suku Kata Maka Dia Disini Orbit Tinggal Ditambahkan Ditambahkan Saja Ditambahkan Ing Saja Bukan Didobalkan Huruf T Disini Huruf T Disini Oke Dia Ditambahkan Ing Saja Oke Selanjutnya Disini Yang Kedua Syarat Yang Kedua Adalah Berakhiran C Atau C Ya Dengan Contoh Disini Pikni Maka C Disini Harus Memiliki Atau Mempunyai Penambahan Huruf Ya Ini Huruf K Ya Lalu Ditambahkan Ing Jadi Pikni King Pikni King Oke Pikni King Ini Yang Syarat Kedua Selanjutnya Syarat Yang Ketiga Dia Berhasilan Huruf E Yang Didahului Oleh Konsonan Atau Huruf Vokal U Ya Dengan Contoh Di bawah Ini Ada Mo Oke Dia Berhasilan Huruf E Maka Tinggal Ditambahkan Oke Ing Atau E Disini Kita Hapus Ya Jadi Kita Hapus Jadinya Mo Ping Hapus E Lalu Ditambahkan Ing Oke Ini Yang Ketiga Yang Keempat Dia Berakhiran I Ya Contoh Seperti Di Atau Dai Ya Ini Berakhiran I Maka I Di Di Hapus Diganti Dengan Huruf Y Ya Disini Diganti Dengan Huruf Y Disini D Dan I Ini Diganti Dengan Huruf Y Lalu Ditambahkan Ing Selanjutnya Pembahasan Tentang Presbytik Kapan Ditambahkan P Atau Didobelkan Seperti Ini Dan Kapan Kita Tidak Menambahkan Atau Didobelkan Lalu Ditambahkan Ing Selanjutnya Disini Function Atau Fungsi Daripada Kata Kerja Disini Ada Dua Yang Pertama Ada Helping Verb Dan Yang Kedua Main Main Verb Apa Ini Maksud Dengan Helping Verb Helping Verb Biasanya Disebut Dengan Verb Upsellary Yang Artinya Adalah Kata Kerja Bantu Yang Kedua Main Verb Main Verb Ini Biasanya Disebut Dengan Verb Ordinary Verb Ordinary Artinya Kata Kerja Inti Atau Kata Kerja Utama Yang Pasti Ada Di Dalam Suatu Kalima Oke Biar Lebih Jelas Kita Langsung Saja Bahas Satu Per Satu Mulai Dari Helping Verb Oke Helping Verb Disini Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Primary Auxiliary Dan Yang Kedua Modal Auxiliary Primary Auxiliary Jika Kita Lihat Disini Dari Segi Definisinya Adalah Kata Kerja Bantu Yang Membantu Verb Ordinary Dalam Pembantukan Karakter Tensis Atau Tens Oke Kita Lihat Disini Contoh Oke Disini Ada Do Dan Have Dan B Oke Kita Lihat Disini To Infinitive Bi Dan Ai PT PP Dan Press PT To Infinitive Disini Sudah Ada Do Do Ini To Infinitive Adalah To Do To Do To Do Sekarang Bi Bi Do Ini Adalah Do Bi Ini Artinya Kata Kerja Bentuk Pertama Atau Verb One Jadi Do Ini Kerja Kerja Pertama Selanjutnya Disini Ada Ai Ai Ini Adalah Additional Infinitive Artinya Ada Penambahan S Atau Is Oke Disini Bi Nya Adalah Do Ya Do Ini Adalah Bi Kerja Pertama Dan Ai Adalah Dash Karena Dia Berairan O Maka Dia Ditambahkan Is Oke Selanjutnya Disini Ada PT PT Ini Singkatan Daripada Fast Tense Ya Ini Bentuk Kata Kerja Kedua Ya Ini Form 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 Do Ini Adalah Date Oke Ya Date Oke Selanjutnya PP PP Disini Adalah Participle Atau Present Participle Yang Artinya Bentuk Kata Kerja Ketiga Atau Verb Three Verb Three Daripada Do Ini Adalah Dan Oke Dan Selanjutnya Disini Pres PT Pres PT Ini Adalah Verb In Ya Verb Verb In Jadi Verb In Daripada Do Tinggal Ditambahkan In Jadinya Do Do Jadi Do To Do Do Dash Did Dan Do Dan Do In Selanjutnya Have Have Disini To Infinitif Adalah To Have Dan Bi Adalah Have Berarti Ini Bentuk Kata kerja Pertama Yani Have Ai Ai Daripada Have Ini Adalah Has Ya Edition Infinitif Nya Have Ini Adalah Has Dan PT Pasten Nya Atau Kata kerja Keduanya Daripada Have Ini Adalah Have Dan PP Nya Juga Dia Have Berarti Dia Sama Kata kerja Kedua Dan Ketiga Have Ini Adalah Have Ini Have Disini Juga Have Nah Bagaimana Presbyte Daripada Have Ini Have Having Having Berarti I Disini Kita Buang Atau Dihapus Diganti Dengan In Jadi Having Selanjutnya B B B Disini To To Infinitif Nya Adalah To B B I Adalah B Bentuk Kata kerja Pertama B A I Adicional Infinitif Nya Disini Adalah Is M R Berarti Ini Adicional Infinitif Nya Dan Disini Is M R Ini Atau B Ini Dia Tidak Ada Penambahan S Atau Is Jadi A I Disini Berbeda Dari Kata kerja yang lain Karena Disini A In Daripada B Ini Adalah Is Dan Am Dan R Oke Bukan Is Atau Am Atau R Bukan Dan Disini Tidak ada Penambahan S Atau Yes Oke Selanjutnya Disini PT Daripada B Ini Adalah Words Dan Dan Word Selanjutnya PP Daripada B Ini Adalah Bin Dan Presbyternya Daripada B Adalah B Dan Inilah Yang Bisa Dijadikan Sebagai Kata Kerja Bantu Yang Membantu Verb Ordinary Atau Membantu Kata Kerja Utama Atau Kata Kerja Inti Dalam Membentukan Karakter T Tetapi Disini Ada Yang Tidak Mau Atau Tidak Setuju Dalam Artian Dia Tidak Mau Menjadi Kata Kerja Bantu Atau Membantu Oke Dia Tidak Mau Membantu Verb Ordinary Tapi Dia Membantu Oke Yang Mana Kira-kira Yang Mau Atau Yang Mana Kira-kira Yang Tidak Membantu Verb Ordinary Disini Oke Disini Yang Tidak Mau Membantu Verb Ordinary Adalah Dan Oke Dan Ini Dan Do Doing Dan Had Ini Dan Had Dan Happy Oke Dan Had Happy Oke Dan Semua To Impinitif Disini Dia Tidak Mau Membantu Oke Dia Tidak Mau Membantu Eh Sorry Selan Selan Selanjutnya Yang Kedua Yang Modal Upsellary Yang B Yang Modal Upsellary Modal Upsellary Jika Kita Lihat Dari Segi Definisinya Disini Adalah Kata Kerja Bantu Yang Membantu Verb Ordinary Dalam Membentukan Karakter Tensis Dan Menambahkan Makna Bedanya Disini Sama Yang Tadi Adalah Disini Dan Menambahkan Makna Berarti Disini Ada Tambahan Makna Yang Langsung Saja Disini Ada Will Will Ini Artinya Akan Berarti Dia Ada Penambahan Makna Will Shall Would Should Etc Dan Selanjutnya Yang Kedua Main Verb Oke Jadi Kita Bahas Yang Pertama Yang Helping Verb Dibagi menjadi Dua Yang Pertama Adalah Firmary Auxiliary Yang Kedua Model A Auxiliary Dan Sekarang Disini Kita Bahas Main Main Verb Main Verb Disini Ada To Infinitive Ada BI AI PT PP Dan Press PT Dan Disini Main Verb Oke To Infinitive Ini Dia Tidak Termasuk Daripada Main Verb Lagi Sekali To Infinitive Disini Dia Tidak Termasuk Daripada Main Member Oke Kita Langsung Sekar Ke BI 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 Disini Dia Bisa Berdiri Sendiri Sendiri Dia Bisa Langsung Ata Bisa Berdiri Sendiri Dia Kata kerja Utama Atau Kata kerja Kata kerja Bentuk Pertama Oke Disini BI Dan BI Disini Mempunyai Klasus T Yang Do Do Jika Dia Do Maka Dia harus Ketemu Dengan BI Atau Kata kerja Bentuk Pertama Ya Dan M Yani Modal Modal Juga Harus Ketemu Dengan BI Atau Bentuk Kata kerja Pertama Selanjutnya Disini AI Dia Bisa Berdiri Sendiri Sendiri Dan PT Atau Pasten Ini Bentuk Kata kerja Kedua Dia Juga Bisa Berdiri Sendiri Sendiri Oke Selanjutnya PP Yani Present Participle Yani Verb 3 Atau Bentuk Kata kerja Ketiga Disini Ada BI Oke BI B Disini Harus Ketemu Dengan PP Atau Kata kerja Ketiga Ketiga Yani Verb Free Atau HEP HEP Harus Ketemu Dengan Bentuk Kata kerja Ketiga Oke Yani Verb Free Selanjutnya Disini Prespte Prespte Disini Ada BI BI Harus Ketemu Dengan Prespte Atau Verb Verb ING Oke Ini Yame Minbab Oke Dan Disini Ada Conclusion Atau Kesimpulan Dari Pembahasan Tadi Yani Modal Modal Harus Ketemu Dengan BI Atau Bentuk Kata kerja Pertama Dan DO DO Juga Harus Ketemu Dengan Bentuk Kata kerja Pertama Tidak Boleh Disini Modal Lalu Disini Kata kerja Kedua Atau Ketiga Atau Verb ING Begitipun Dengan DO Juga Disini Tidak Bisa Atau Tidak Boleh Disini Verb Dua Misalkan Disini DO Lalu Disini Verb Dua Atau Verb Tiga Atau Verb ING Tidak Boleh Karena DO Harus Ketemu Dengan BI Atau Verb One Oke Selanjutnya HED HED Keluarga HED HED Atau HES Atau HED Dia Harus Ketemu Dengan PP Atau Bentuk Kata kerja Ketiga Oke Selanjutnya Ada BI 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 Ini Dia Harus Ketemu Dengan PP Kalau Dia PP Maka Itu Namanya Pasif Kalau Dia Pres PT Berarti Itu Namanya Continuous Oke Mau Presence Continuous Atau Pas Continuous Atau Yang Yang Lainnya Oke Itulah Pembahasan Tentang Function Atau Fungsi Daripada Kata Kata Kerja Oke Selanjutnya Disini Ada Contoh Oke Yang Pertama Ada Will Ethan Will Ethan Jika Kita Lihat Disini Soal Yang Pertama Disini Ada Will Will Ini Merupakan Modal Oke Will Ini Modal Sedangkan Modal Modal Tadi Harus Ketemu Dengan Kata Kerja Pertama Maka Disini Jika Kita Lihat Ethan Ini Merupakan Bentuk Kata Kerja Ketiga Jadi P P Maka Kita Harus Ganti Menjadi Kata Kerja Pertama Karena Will Ini Harus Temu Dengan Kata Kerja Pertama Jadi Eat Oke Kata Kerja Oke Sorry Oke Jadi Will Will Eat Will Eat Will Eat Kena Kena Modal Harus Ketemu Dengan Kata Kerja Pertama Jadinya Will Eat Oke Will Eat Will Eat Oke Selanjutnya Disini Yang Kedua Ada Head Study Head Study Head Ini Merupakan Keluarga Daripada Head 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 Harus Ketemu Dengan Bentuk Kata Kerja Ketiga Atau PP Jadinya Head Ini Atau Study Oh Sorry Sorry Ulang 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 Oke Oke Selanjutnya Disini Ada Contoh Oke Oke Selanjutnya Disini Ada Contoh Yang Pertama Will Eat Yang Kedua Head Study Yang Ketiga M Catch Yang Keempat Should Has Go Yang Kelima Have Enjoy Oke Kita Langsung Saja Ke Soal Yang Pertama Will Eat Will Eat Kita Lihat Will Will Ini Merupakan Modal Modal Harus Ketemu Dengan Kata Kerja Pertama Atau B B I Berarti Eat 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 Kata Kerja Ketiga Jadi Kita Harus Merubah Menjadi Fop One Ata B B Jadinya Will Eat Apa Will Eat Jadi Eat Ini Kata Kerja Pertama Adalah Eat Oke Will Eat Will Be Eat Head Laurer Hat Harus Ketemu Dengan Bentuk Kata Kerja Ketiga Atau PPP Oke Head ini merupakan keluarga Daripada head Saya tulis disini Head Oke Head Harus ketemu dengan kata kerja ketiga Head Study Jadinya head Study Dan ini materi yang tadi yang kita bahas Disini adalah Berakhiran huruf Y Maka Y nya ini Diganti atau Dihapus dirubah menjadi huruf I Lalu ditambahkan Ed Jadinya Study Apa Study Jadinya adalah head Study Selanjutnya disini soal yang ketiga Yang ini M M M Ini adalah keluarga B Oke Keluarga B Keluarga B Dia harus ketemu dengan kata kerja Presbyte Atau pop ing Atau bentuk kata kerja ketiga Maka Maka Catch disini dia Bentuknya adalah kata kerja pertama Maka catch ini kita ubah menjadi Press PT Atau pop ing Yani Catching Apa Catch Catching Okay Catching Catching Okay Sorry Sorry Disini adalah Catching Okay Catching Catching Sorry Terlalu galgulisannya guys Okay B Catching B Catching Atau B ini Atau M ini Dia ketemu dengan Verb 3 Ya Bentuk kata kerja ketiga Daripada catch ini Adalah K Apa Bentuk kata kerja Daripada Catch ini Adalah K Tulisannya Seperti ini Oke Ini A Lalu ini U Lalu ini G Oke Ini H T Oke Ini bentuk kata kerja ketiga Daripada Catch ini Selanjutnya disini Soal yang keempat Soal keempat disini Sub Has Go Sub Sub ini Merupakan Keluarga Daripada Modal Oke Sub ini Merupakan Modal Modal Harus ketemu Dengan Bentuk kata kerja Pertama Ya Ini Has ini Adalah Ai Daripada Have Maka Kita ubah Menjadi Have Ya Ini bentuk Kata kerja Pertama Ini Oke Oke Have Have Oke Oke Jadinya Should have Dan have Disini have Harus ketemu Dengan bentuk Kata kerja ketiga Dan disini Go ini adalah Kata kerja Pertama Ya Ini Bi Berarti kita Rubah menjadi Gun Ya Ini bentuk Kata kerja ketiga Ya Ini Gun Oke Tulisannya adalah Gune Oke Go Gune Ya Ini Gun Jadi Jadinya adalah Should have Gun Should Have Gun Oke Yang terakhir Yang terakhir Soal yang kelima Have Were Enjoy Have Ini keluarga Have Have Harus ketemu Dengan Kata kerja ketiga Kita cari Were Were Ini adalah PT Daripada Be Maka Kita ubah Were Ini menjadi Bean Jadinya Have Bean Oke Kita ganti Menjadi Bean Ya Ini bentuk Kata kerja ketiga Oke Bentuk Kata kerja ketiga Disini And Jadinya Bean Oke Have Bean Dan Bean Ini adalah Keluarga Daripada Be Maka Be Harus ketemu Dengan Pop In Enjoy Enjoy Ini Pop In Adalah Enjoying Oke Enjoying 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 Bisa juga Be Ini Dia ketemu Dengan Verb Three Atau bentuk Kata kerja ketiga Ya Ini Enjoyed Tinggal Ditambahkan Ed Saja Jadinya Enjoy Enjoying 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 Inilah Jawaban Daripada Soal yang pertama Sampai Kelima Oke Selanjutnya Disini Ada Soal Oke Disini Kita Diminta Untuk Merubah Menjadi BI AI PT PP Dan Press PT Diantara To Identify To Open To Pix Dan To Vote Oke Kita Langsung Saja Ke Yang pertama Yang To Identify To Identify Ini Bentuk To Infinitive Oke Diminta Untuk Merubah Menjadi BI Atau Bentuk Kata Kerja Pertama Bentuk Kata Kerja Pertama Daripada To Identify Ini Adalah Identify Apa Identify Oke Selanjutnya AI Oke Kita Rubah Identify Ini Menjadi AI Atau Additional Infinitive Berhubung Disini Dia Berakhiran Huruf Y Maka Huruf Y Disini Diganti Atau Dihapus Dirubah Menjadi Huruf I Lalu Ditambahkan Is Jadinya Identity Identity Ps Oke Selanjutnya PT Ini Pastem Bentuk Kata kerja Kedua Bentuk Kata kerja Kedua Daripada Identify Ini Adalah Identify Karena Disini Dia Berakhiran Huruf Y Maka Huruf Y Disini Diganti Atau Dirubah Menjadi Huruf I Lalu Tambahkan E ED Dan PP Nya Juga Sama Selanjutnya Disini Ada Press PP Press PT Daripada Identify Ini Adalah Tinggal Ditambahkan Ink Jadinya Identity Identity Oke Oke Selanjutnya To Open To Open Selanjutnya Yang ketiga P P P P Kita Merubah Jadi P P Atau Bentuk Kata Kerja Kedua Yang ini P-Pixer Tinggal ditambahkan ID Begitupun dengan PP Yang ini P-Pixer Dan disini Press PT-nya tinggal ditambahkan ING Dan ini P-Pixing Yang terakhir To port To port BE-nya adalah port Nah oke Dari sini AI Tinggal ditambahkan S Karena dia berakhiran uruf E Yang ini P-Port Dan PT Press PT-nya Sorry PT Pastinya Kata kerja kedua disini adalah port Oke tinggal ditambahkan D saja Kenapa ditambahkan D saja Karena dia berakhiran uruf Huruf E Begitupun dengan PP Sama Dan press PT-nya Atau port ING-nya Tinggal ditambahkan ING Jadi huruf E disini Dibuang atau dihapus Ternyata port ING Oke selanjutnya disini Ada soal Ini contoh soal error Oke kita langsung saja ke soal yang pertama Ya ini Renny will buy a car Renny will buy a car Langkah pertama disini adalah Kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu Kira-kira disini yang mana kata kerjanya Dan yang mana subjeknya Oke disini kata kerjanya adalah Buy Ya ini buy Oke Jika kita sudah menemukan kata kerja Disini pasti ada Subjeknya Oke disini yang bisa dijadikan subjek adalah Renny Renny ini nama O Nama orang Jadi Renny ini Jadi subjek Dan Renny ini adalah orang ketiga tuh Tunggal Oke dan will ini Will ini yang dinamakan kata kerja juga guys ya Oke Bice kata kerja Will kata kerja Renny Subjek Bice Bice ini adalah kata kerja Atau verb Ordinary Ya Kata kerja murni Atau kata kerja inti Dan will ini adalah kata kerja Bantu Atau verb auxiliary Tugasnya disini adalah Will ini dia bertugas sebagai Pembantu Atau membantu Bice ini Untuk menentukan Atau Membantu Dalam pembantukan Karakter Tensis Jadi disini Subjek Verb Verb Dan Car A car disini dia Sebagai Objek Oke A car Disini dia Sebagai Objek Objek Dari mana kita mengetahui Car ini dia sebagai Objek Oke Kita tentukan Head dan modifier Terlebih dahulu Oke disini ya Car Dia sebagai head Dan A ini dia Sebagai Modifier Menjelaskan Car Oke Langkah selanjutnya Kita harus mencari Kelas kata Daripada Car ini Car ini Kelas katanya Yang ini noun Atau benda Oke Benda Dan A ini Dia artikel Kelas katanya Adalah Adjektif Oke Adjektif Adjektif Bisakah menerangkan Noun Atau benda B Bisa Karena Fungsi Atau tugasnya Adjektif itu Adalah Menerangkan Kata Ber Kata benda Maka disini Adjektif Ini Menjelaskan noun Maka dia Merupakan Rakyat Daripada Non Pris Oke Non Non Pris Non Pris Bisakah Dia sebagai Objek B Bisa Yang bisa Dijadikan sebagai Objek Adalah Noun Pranoun Non Non Pris Jadi disini Non Pris Dia bisa Dijadikan Objek Oke Subjek Verb Objek Oke Tetapi disini Vice Vice disini Adalah Kata kerja Dan disini Subjeknya Orang ketiga tunggal Maka Dan disini Will Will disini Adalah Modal Kata kerja Bantu Tadi Maka Modal Harus ketemu Dengan Kata kerja Pertama Atau Kata kerja Bantu pertama Yaitu Verb Verb One Maka disini Yang salah Adalah By ini Maka kita Hapus S nya Jadi Buy Cranny Will buy A car Maka Ini yang Benar Oke Selanjutnya disini Soal yang kedua Yang ini The teacher Teaching English The teacher Teaching English Disini langkah pertama Sama seperti Soal yang pertama Tadi Kita cari kata kerja Terlebih dahulu Kira-kira disini Yang mana Kata kerja Dan yang mana Subjeknya Oke Disini Kata kerjanya Adalah Teaching Oke Teaching Dan Selanjutnya Kita cari Subjek Subjeknya disini Adalah The teacher The teacher Bisakah dia Sebagai Subjek Oke Teacher Ini Dia Merupakan Rangkaian Daripada Non-Price Kenapa Non-Price Karena Teacher Oke Teacher Ini Sebagai Have Ini The ini Sebagai Modifier Teacher Ini Kelas katanya Noun Atau Benda Dan The ini Dia sebagai Adjektif Adjektif Dia bisa Menerangkan Noun Atau Benda Maka Dia merupakan Rangkaian Daripada Non-Price Maka Dia bisa Sebagai Subjek Yang bisa Menjadi Subjek Itu Adalah Non-Pronoun Non-Price Jadi Disini Subjek Verb Dan English Ini Dia sebagai Objek Tetapi Disini The teacher The teacher Ini adalah Subjek Orang ketiga Tunggal Maka Verbnya Disini Harus Pupuan Dengan Penambahan S Atau Is Maka Disini Dia berakhiran Ch Maka Dia In Ini dihapus Tinggal Ditambahkan Is Saja Oke Is Jadinya The teachers The teachers Teach English The teachers Teachers English Oke Selanjutnya Soal yang ketiga Yani They would be there They would be there Langkah pertama Kita mencari kata kerja terlebih dahulu Disini kata kerjanya adalah Be Oke Word ini juga V Kata kerja Subjeknya adalah They Oke Nah disini Subjek Verb Oke disini tidak ada salah They would be there Ini dia Benar Oke Selanjutnya soal yang keempat Yani Lina had To the humble Lina had Do the humble Disini Langkah pertama Seperti biasa Kita harus cari kata kerja terlebih dahulu Kata kerjanya adalah Do Oke Dan Head Ini juga kata kerja Dan Lina ini Dia sebagai Subjek Subjek Verb Dan Do ini dia sebagai Verb Ordinary Dan Head ini dia Merupakan Verb auxiliary Jadi Subjek Verb Dan Head ini Merupakan Keluarga Daripada Head Oke Keluarga Daripada Head Head Harus ketemu Dengan Kata kerja Bentuk ketiga Ketiga Maka Head Dan The Hamul Jadi Do ini yang salah Kita ganti Menjadi Dan Oke Jadi Head Dan The Ham The Hamul Oke 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 guys Itulah pembahasan Pada kesempatan Kali ini Tentang Verb Atau Kata kerja Dan disini Masih ada Yang belum Dibahas Tentang Objective case Dan Semantic case Oke Kita bahas Pada video Selanjutnya Oke Sekian Terima kasih Sudah menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Boomer Boomer All around Say Her body Is fantastic Oh Now